Dengan pendekatan ini si peneliti hanya dapat mengetahui yang di permukaan saja Apa sih sebetulnya yang mengakibatkan seseorang ataupun seorang anak melakukan pernikahan dini Faktor apa saja disitu yang dilihatnya Dari faktor-faktor yang ada secara kuantitatif Ternyata orang tuanya memiliki ekonomi rendah katakan Hanya untuk membiayai makanan pokok saja sulit Sehingga memutuskan untuk anaknya dinikahkan dengan alasan Agar ada yang menanggung untuk biaya hidup dan lain-lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Salam sejahtera untuk kita semua Pada pertemuan kali ini kita akan berbicara sebetulnya berbicara santai saja Yaitu terkait dengan metodologi penelitian sosial Nah secara garis besarnya bahwa membicarakan metodologi penelitian sosial Kita akan menemukan sekurangnya ada 3 pendekatan Yang pertama yaitu pendekatan kuantitatif Nah pendekatan kuantitatif ini Lebih kepada Dalam filsafat ilmu itu disebutkan yang Berparadigma positifis Yaitu yang lebih kepada Sering secara sederhananya itu yang bersifat Angka-angka Nah pendekatan kuantitatif ini Dalam penelitian sosial Lebih kepada yang sifatnya bersifat linier Dan juga logis Dan memiliki mekanisme-mekanisme tertentu Yang perlu dilalui satu per satu Dan tidak bisa sebaliknya Apa itu maksudnya? Nanti kita akan membedakan Dan juga membahas dengan pendekatan yang berikutnya Nah yaitu pendekatan yang kedua Pendekatan kualitatif Nah pendekatan kualitatif ini Dalam Katakan Filsafat ilmu itu Lebih kepada yang Paradigma interpretif Yang mana Paradigma ini lebih kepada Menggali makna Dari sesuatu fenomena Kalau yang pertama tadi Lebih kepada Melihat bagaimana Katakan ada satu fenomena Sebagai contoh Apa ya? Oke Katakan Contohnya adalah Pernikahan dini Nah ketika kita melihat Dengan pendekatan kuantitatif Dengan pendekatan kuantitatif Pernikahan dini Sebagai suatu fenomena Dilihat dari Faktor-faktor apa saja Itu satu diantaranya ya Itu untuk melihat dari segi Kuantitatif Pendekatan kuantitatif Dengan pendekatan ini Si peneliti Hanya Dapat mengetahui Yang di permukaan saja Apa sih sebetulnya Yang mengakibatkan Seseorang Ataupun Seorang anak Melakukan Pernikahan dini Faktor apa saja Disitu yang dilihatnya Berbeda Halnya dengan Pendekatan Kualitatif Yang mana Tidak hanya Sebatas Kita mengetahui Faktor-faktor Penyebab Si anak tadi Melakukan Pernikahan dini Tapi bagaimana Menggali Makna yang Lebih dalam Dari Seseorang Memutuskan Ataupun Seseorang Melakukan Pernikahan Tadi Ya Lebih konkretnya Misalkan Dari faktor-faktor Yang ada Secara kuantitatif Ternyata Orang tuanya Memiliki Ekonomi Rendah Katakan Hanya Untuk Membiayai Makanan Pokok saja Sulit Sehingga Memutuskan Untuk Anaknya Dinikahkan Dengan alasan Agar Ada yang menanggung Untuk biaya hidup Dan lain-lain Itu satu contohnya Namun Ketika kita Melihat Secara Kualitatif Ternyata Ketika Digali Lebih Dalam Lagi Oh Ternyata Ada Kultur Yang Sudah Melekat Bahwa Di daerah Tersebut Itu memang Dari Secara Turun Temurun Itu Sudah Melangsungkan Pernikahan Dini Misalkan Jadi Tidak Hanya Faktor Ekonomi Semata Ternyata Memang Itu sudah Menjadi Kultur Yang Mendalam Nah Ini Juga Menjadi Karakteristik Dari Penelitian Kualitatif Ataupun Dengan Pendekatan Kualitatif Ada Keyunikan Keyunikan Tertentu Yang Mungkin Saja Tidak Dimiliki Di Wilayah Lain Nah Ini Terkait Dengan Pendekatan Yang Kedua Nah Pendekatan Yang Ketiga Itu Kombinasi Nah Kombinasi Keduanya Yaitu Kuantitatif Ataupun Kualitatif Namun Karena Memang Keduanya Pun Berbeda Berbeda Dalam Arti Memiliki Paradigma Yang Berbeda Tadi Kan Yang Kuantitatif Lebih Kepada Positivistik Yang Naturalis Katakan Secara Alam Bahwa Fenomena Itu Harus Terangka Harus Secara Benar Benar Ya Katakan Benar-benar Terukur Dengan Ukuran-ukuran Yang Baku Berbeda Halnya Dengan Paradigma Interpretif Toh Satu Tambah Satu Tidak Melulu Dua Begitu Artinya Bahwa Ada Pandangan-pandangan Lain Yang Memang Secara Secara Kasat Mata Tidak Bisa Ditemukan Katakan Begitu Secara Permukaan Tidak Bisa Diterjawab Seperti Itu Nah Ini Juga Menyangkut Dengan Yang Pertama Tadi Yang Saya Bahas Yaitu Terkait Dengan Mekanisme-mekanisme Penelitian Misalkan Dari Mulai Menentukan Menentukan Desain Penelitian Dengan Pertama Menentukan Desain Penelitian Kemudian Lanjut Dengan Menyusun Pendoman Wawancara Ataupun Instrumen Penelitian Berupa Questionnaire Katakan Dan Yang Selanjutnya Ataupun Yang Ketiga Yaitu Mengambil Data Nah Yang Keempat Menganalisis Data Yang Kelima Menginterpretasikan Ataupun Menyajikan Data Nah Ini Ini Akan Berbeda Ketika Kita Menggunakan Pendekatan Masing-masing Contohnya Kita Menggunakan Pendekatan Kuantitatif Yaitu Dari Mulai Tadi Saya Sebutkan Dari Mulai Desain Penelitian Sampai Penyajian Data Itu Memang Harus Harus Tersusun Mekanismenya Harus Dilalui Satu Per Satu Itu Tidak Berlaku Ataupun Berbeda Halnya Dengan Penelitian Kualitatif Ataupun Pendekatan Kualitatif Tadi Bisa Saja Ketika Si Peneliti Melakukan Pengambilan Data Lapangan Yaitu Pada Tahap Tadi Pengambilan Data Baik Itu Dengan Wancara Ataupun Dari Dokumen Untuk Pendekatan Kualitatif Kualitatif Dengan Kuesioner Katakan Nah Ketika Peneliti Sudah Melakukan Penelitian Kelapangan Dengan Memawancara Kemudian Dilanjut Dengan Analisis Analisis Dari Data Yang Didapatkan Tadi Peneliti Bisa Kembali Untuk Melakukan Pengambilan Data Ulang Ataupun Ketika Mengambil Data Interpretasi Sudah Mulai Dilakukan Itu Sah Saja Secara Metodologi Dalam Pendekatan Kualitatif Namun Berbeda Ketika Kita Menggunakan Pendekatan Kualitatif Contohnya Ketika Peneliti Melakukan Ataupun Melakukan Surpay Dengan Kepada 300 Responden Angket Disebar 150 Terlebih dahulu Toh Peneliti Tidak Bisa Langsung Menganalisis Data Karena Ada 150 Angket Lagi Yang Belum Tersampaikan Artinya Misalkan Peneliti Ingin Mengetahui Informasi Bahwa Pilihan Politik Seseorang Terhadap Partai Tertentu Maksudnya Partai Yang Sekarang Sedang Manggung Di puncak Kekuasaan Bagaimana Pendapat Masyarakat Untuk Di Pemilu Di Tahun 2024 Nah Mungkin Saja Orang Yang Setuju Dengan Partai PDIP Partai Pemenang Pemilu Dari Presiden Jokowi Dodo Hari Ini Yang 150 Bisa Saja Setuju Namun Tidak Menutup Kemungkinan Yang 150 Lagi Tidak Setuju Sedangkan Kesimpulannya Pendutri Sudah Menyimpulkan Setuju Dalam Dengan Data Yang 150 Nah Ini Harus Diselesaikan Terlebih Dahulu Untuk Melakukan Analisis Tentu Harus Pengambilan Datanya Selesai Terlebih Dahulu Nah Itu Sebagai Contoh Sederhananya Nah Untuk Penelitian Yang Ketiga Ataupun Pendekatan Yang Kombinasi Memang Dalam Beberapa Literatur Yang Masyur Juga Di Kalangan Mahasiswa Yaitu Dalam Bukunya Creswell Memang Disebutkan Ada Istilahnya Kombinasi Antara Pendekatan Kualitatif Dan Kualitatif Namun Menurut Hemat Saya Karena Memang Memiliki Paradigma Yang Berbeda Ataupun Bertolak Belakang Yaitu Yaitu Tadi Saya Sebutkan Saya Ulang Lagi Yaitu Yang Paradigma Positivistik Dan Interpretif Ini Berbeda Tentu Bisa Sajalah Pendekatan Kombinasi Ini Digunakan Namun Tetap Ada Yang Ditonjolkan Artinya Misalkan Kita Menggunakan Pendekatan Kuantitatif Karena Pendekatan Kuantitatif Hanya Melihat Di Permukaan Saja Satu Diantaranya Menggunakan Kuesioner Ini Bisa Mengeneralisir Ini Menjadi Ciri khas Tersendiri Dan Dibantu Dengan Pendekatan Kualitatif Tapi Tetap Yang Menonjolnya Adalah Pendekatan Kuantitatif Nah Ini Bisa Digunakan Begitu Juga Sebaliknya Yang Menonjolnya Misalkan Data Kualitatif Karena Ingin Menggali Makna Kalau Dalam Bahasa Weber Itu First Tain Mengambil Pemahaman Dari Subjektif Meaning Saya Sering Menekankan Yang Kepada Teman-teman Mahasiswa Yang Saya Ajar Juga Bahwa Subjektif Meaning Itu Bukan Subjek Bukan Meaning Si Peneliti Tapi Meaning Si Subjek Artinya Si Informan Jadi Bagaimana Si Informan Ini Ataupun Yang Memberikan Informasi Ini Memiliki Pemahaman Khasnya Bukan Pemahaman Si Penelitinya Itu Keliru Jadi Jadi Dengan Pendekatan Kualitatif Ini Ada Subjektif Meaning Subjektif Meaning Si Informan Terhadap Suatu Kasus Ataupun Fenomena Yang Ditanyakan Oleh Peneliti Nah Kurang Lebihnya Seperti Itu Dalam Kajian Ataupun Pembahasan Metodologi Penelitian Sosial Secara Umum Ada Tiga Pendekatan Yaitu Pendekatan Kuantitatif Pendekatan Kualitatif Dan Kombinasi Dalam Riset Riset Ilmu Sosial Ketiga Pendekatan Ini Biasa Dilakukan Semoga Memberikan Kemanfaatan Terus Untuk Menggali Dari Berbagai Buku Literatur Terkait Metodologi Ataupun Jurnal Jurnal Yang Sekarang Sudah Banyak Juga Yang Khusus Membahas Terkait Dengan Metodologi Yang Terbaru Yang Lebih Terkini Terima Kasih Selamat Malam Salam Sampai Jumpa Kembali Terima Sampai 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 Terima kasih telah menonton